Hai guys Soyal bibir Oke, like dia Terus Kalau kalian udah bisa ngikutin itu, kalian sudah lulus Oke, lagi Kalian kali ini aku mau curcal aja berbagi cerita tentang anakku si Lala ini ya kan I think all you guys know about the allergic Ngurus si Lala ini ribet, super ribet banget Hmm, what you wanna give me? Jadi si Lala ini dia, aduh, Lala Aku pindah dulu, pindah, pindah Dia ini allergicnya banyak banget ya kan Mungkin kalian pernah denger gak sih kalau misalkan ada anak yang gak bisa makan, you're welcome Yang gak bisa makan apa sih namanya Makan tomat, ya Dia sama sekali Dia sama sekali gak bisa makan tomat Terus dia gak bisa makan paprika Dia gak bisa makan telur Dia gak bisa makan daging Daging kambing Eh, daging sapi Terus susu Ehm Ehm What? Do you know what it is kan? And ehm Banyak, apalagi ya Saking banyaknya gitu loh Aku tuh kadang suka yang Apa sih namanya Pusing sendiri Mau masak apa buat si Lala gitu loh Sementara si kakaknya udah bisa Dilara itu dulunya dia cuman gak bisa makan seafood Tapi makin kesini makin kesininya udah alhamdulillah udah bisa dianya makan seafood gitu loh Tapi kalau si Lala ini makin kesini makin kesini makin banyak banget ketemu makanan yang dia gak bisa makan sama sekali gitu loh Ehm Jadi alhasil itu dari bayi Ehm Mungkin kalau misalkan kalian ngikutin video dari awal aku Itu wajahnya si Lala itu emang bener-bener kayak ancur banget Ehm Tangannya semuanya tuh emang Eczema nya tuh juga Plus eczema nya dia Itu emang bener-bener gokil banget Nah, itu sempat infeksi juga Dan si Lala ini dari kecil dari bayi dia udah Apa ya Terbiasa dengan minum obat-obatan Dan aku sebenernya gak happy banget tentang itu Karena apa ya Dari bayi aja udah banyak banget obat yang harus dikonsumsi Karena alerginya dia dan eczema nya dia tuh emang bener-bener udah kompleks banget gitu loh Ehm Don't Apa ya Maksudnya gue don't think about the allergy It's kind of like Hal sepele Karena Ada temen aku juga yang alergi peanuts Mungkin kalian alergi peanuts udah sering denger kali ya Dan itu bisa sampai gak bisa nafas cin Nah, kalo si Lala Kalo udah ada alerginya ini Dia itu kulitnya bakal kayak digigit Kayak bakal digigit Apa namanya Nyamuk Sekujur gitu Langsung itu dalam hitungan detik aja Langsung blek banget Terus itu nafasnya dia langsung kayak berlendir banget Dan itu dia bakal batuk-batuk Bakal muntah itu sampai berapa kali Itu emang bener-bener worry banget Aku tuh yang sampai kayak oh my god banget gitu loh Jadi emang bener-bener harus hati-hati gitu loh Untuk sama si Lala ini One day pernah ya Dia udah bisa ngegapai everything in high chair High chair itu kan emang tinggi tuh Yang untuk makan bayi yang tinggi gitu loh Kursi bayi tinggi Nah, jadi aku gak tau gimana caranya Waktu itu aku lagi di dapur ya Kalo gak salah Aku tuh emang gak pernah berpikiran kalo dia bisa ngegapai itu sekarang Jadi waktu itu Dilara lagi minum susu Nah, lagi minum susu Terus dia ambil gelasnya Tertumpah dong di mukanya dia gitu kan Terus aku tuh yang panik banget Oh my god Terus dalam hitungan detik Waktu dia ketumpahan susu Itu mukanya udah double Udah kayak abis digebukin tau gak sih Itu merah banget semuanya Double-double gitu Terus matanya Ini salah satunya tuh Bengep-bengep langsung dengan sendirinya Dan ini cepet banget menyebar hati Ini loh ya Allah Aku tuh yang sedih banget ngeliatnya Terus badannya ini udah kayak Uh, bengep-bengep Ya, untuk Lala ini emang bener-bener aku scary banget Buat dia tuh emang aku bener-bener protective banget gitu loh Dan semoga aja nanti semakin kesini-makin kesininya Mungkin umur dia udah makin bertambah sistem tubuhnya Sistem kekebelan tubuhnya Mungkin makin I hope Udah bisa membangun sistem tubuhnya Emang bener-bener cool yo banget gitu loh Jadi dia udah bisa Oh, careful Udah bisa apa sih namanya Memerangi Ciela Memerangi Lala So, jadi Lala ini dari aku mulai hamil sampai sekarang Itu kita sering banget bulat-balik ke dokter Karena untuk Hey, hey Cahaya, no No Emang kibat Udah Dia dari bayi udah pernah masuk ke dermatologi Spesialis kulit Ahli kulit Ya kan Emang bener-bener dia itu Masya Allah banget Alhamdulillah guys Semuanya disini free ya kan Kalau misalkan bayar Apa nggak langsung bangkrut Eke Terus dia akhirnya menjalani tes alergi Yang itu tes alerginya Prosedurnya Masya Allah banyak banget Harus melalui dokter Dulu dokter umum Yang pertama ya kan Dokter biasa ya kita Terus Astagfirullah Aku udah berasa kayak Ken love Hehehe 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 Ya udah kita sering ke Terus abis itu ke dokter Terus ke ahli kulit Kemudian baru ke emang Specialist Pediatrik gitu Emang Pediatrik Apa sih Bahasa Indonesia nya Aku lupa deh And Pokoknya khusus anak gitu loh Terus 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 kita Konsultasi ke gizi Dan makanan Ih pokoknya ribet banget deh Eee Apa namanya Step-stepnya itu loh Si Lala ini emang bener-bener Super duper banget And then Eee Setelah itu Dia tes alerginya itu gini loh Eee Jadi tangannya ini Ditusuk jarum gitu Ada 6 biji Terus di dalam jarumnya itu Udah ada makanan Yang emang bener Dia gak bisa sama Yang bisa gitu loh Nah jadi kalo misalnya Gak bisa tuh kan Langsung Langsung benglep gitu loh Langsung kayak timbul benjol Kayak alergi gitu kan Nah jadi emang bener-bener Dia tuh gak bisa kayak tomat Itu Terus Hey di Lala ada shopnin please Tomat Telur Susu Nah itu Tahun lalu yang baru ketahuan gitu loh Nah Semakin kesininya tuh Banyak lagi yang udah ketahuan Yang dia emang bener-bener Gak bisa sama sekali Jadi kadang kalo misalkan aku mau masak Kita emang bener-bener harus Apa ya Semi vegan ya Dia ayam bisa Tapi gak boleh terlalu banyak juga Karena Dia apa Langsung merah-merah gitu loh Dia tapi gak gat Sampai gatel banget gitu Enggak tapi merah-merah iya gitu And Paling Jadi si Lala ini emang bener-bener Makanannya emang bener-bener Butuh Attention banget Terus kalo misalkan Apalagi kalo misalkan ke restoran Kind of like difficult Karena Aku gak tau kalo misalkan restoran itu Masaknya kayak gimana Apakah mereka dicampur makanannya Pake susu Pake segala macem Kan kita gak tau gitu loh Jadi kalo misalkan kita keluar Biasanya aku tuh Kayak makan dari rumah aja gitu loh Jadi biar di luar itu Paling jajan-jajanan kecil-kecilan aja gitu And Kalo misalkan aku belanja grocery juga Untuk si Lala Sometimes aku tuh feel Apa ya Not fair gitu You know what I mean Karena si Dilara bisa makan apa aja Kalo si Lala sementara gak bisa gitu Jadi kalo misalkan untuk treat dia Itu mahal Semakin ke vegan banget Semakin mahal harganya Aku Ada alergi History allergic Seafood Itu emang bener-bener sampe Aku gak bisa makan udang Lobster Kalo misalkan makan lobster Itu lidah aku tuh yang Kayak langsung pecah-pecah gitu loh Kayak Masya Allah banget Aku gak bisa sama sekali Terus udang Itu aku kayak habis digigit Nyamuk seribu Keseluruh tubuh gitu loh Jadi emang bener gak bisa Suamnya aku juga Dia alergi eksema gitu Penyakit kulit gitu loh cin Kalo jadi kalo misalkan kulitnya kering itu Kayak misalkan dia gatel-gatel gitu Nanti bisa kayak pecah-pecah gitu Pokoknya History from me and my husband Kind of like complicated as well Jadi Gak Apa ya Gak nyangka banget Anak aku yang nomor dua ini Bakal more complicated gitu loh Karena Percampuran antara dua orang yang alergi ya kan Jadi anaknya more complicated And suami aku juga udah wanti-wanti dari dulu Dari anak pertama si Dilara ini Hati-hati kalo misalkan dia mau ngasih makan Susu Atau ada campuran Karena suami aku emang intolerance banget Sama yang namanya susu Terus sama apa namanya Nih kalo misalkan kita jajan ya kan Terus ada kayak bahan pengawet Terus ada 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 pemanis buatan Itu dia bener-bener sama sekali gak bisa Dia langsung kayak Tenggorokannya itu kayak berlendir gitu loh Jadi pengennya batuk-batuk-batuk terus muntah gitu Sama aja udah nih sama kayak anak aku yang kedua gitu loh Dan alhamdulillah Masih alhamdulillah banget Di Apa ya Alerginya tuh yang gak sampai kayak Apa namanya Anak alergi kacang Nah alergi kacang itu emang bener-bener lebih bahaya banget gitu loh So Still Thanksfull banget Even Tiap harinya itu aku emang bener-bener kayak Apa ya muter otak Apa-apa-apa gitu Karena Kau masaknya itu lagi itu lagi Pasti siapa sih yang gak bosen Kita aja bosen apalagi anak-anak ya kan Jadi emang bener-bener harus bermacam-macam Macam-macam-macam ragam Dan alhamdulillah dia ini suka banget sama sayur Sayur direbus aja gitu Jadi Dia udah mau makan gitu loh Paling bantar aku masakinnya Kayak misalkan bubur-buburnya kita ganti Kayak bubur salmon Bubur Bubur Apa lagi ya Dia kerang Dia bisa makan kerang Pokoknya di macem-macem ini Ya bubur sayur Pokoknya kayak gitu Santan dia gak bisa Kelapa gitu Kelapa yang udah diolah jadi santan gitu loh Maksudnya Pokoknya susu-susu dari santan itu juga gak bisa Karena And Nah ini ya Dia makan bawang putih bisa Tapi Makan bawang bombay Dia gak bisa Itu bawang bombay kalo misalkan dia kena Itu langsung kayak iritasi semuanya I don't understand Terus bawang merah dia bisa But why bawang bombay gak bisa Aku gak tau kenapa Aku belum research Perbedaannya apa gitu loh Beda warna I don't know Terus Aduh banyak banget pokoknya sih Lala aku udah buat listnya Waktu itu apa-apa aja Emang bener-bener banget aku tuh yang Terus Pernah Satu kali Aku kasih dia makan candy Kayak permen UP tau gak sih Di Indonesia Yang kenyal-kenyal gitu Nah Jadi waktu itu ada daya tetangga kita ngasih itu permen ya kan Jadi si Lala ini Aku emang bener-bener gak mikir banget Kalo misalkan dia bakal alergi itu men Jadi dia yang sampe Muntah-muntah Itu alerginya gak ilang-ilang sampe 5 jam itu Dan dalam waktu 5 jam itu Gua getar-getir banget ya kan Dan itu hari Jatuhnya hari Minggu Kalo misalkan mau ke dokter Itu tuh emang udah ribet banget gitu loh Hari Sabtu Minggu disini Kind of like a dead city So If you on Arjun or something You call ambulance Or you going to the ER Emergency room gitu Langsung ke hospital Dan itu emang bener-bener akut ya Dan dokter waktu itu udah nyaranin Ngasih EpiPen gitu loh Jadi kalo misalkan emang bener-bener Dia kena alergi emang Kayak langsung kesumbat gitu kan Pernapasannya EpiPen itu kayak jarum Yang langsung disuntikin ke tubuh Itu yang langsung adrenalinnya going up gitu Dan dia akan sembuh cepet Tapi ya Ya And I hope I know need that gitu Tapi dokter udah membicarakan soal itu waktu itu Jadi yang And balik lagi Terus dia makan permain UP itu Terus dia muntah-muntah selama 5 jam juga Aku keter-ketir Itu ngasih obatnya sampai 2 kali You bayangin ya Itu obat Obat alerginya itu untuk Untuk umur 2 tahun ke atas Sementara dia masih 1 tahun setengah gitu loh Dan itu Aku gak ada pilihan lain Obat anti-alergi emang harus stok banget Gak boleh habis Karena alerginya si Lala ini In a second Udah langsung nyebar ke tubuhnya Dan dia ngap gitu loh Maksudnya yang berlendir langsung muntah-muntah itu Ya Allah So guys Kalau misalkan ada anak kalian yang rewindnya alergi Semoga cepet sembuh Makin kedepannya Ya kan Terus kalau misalkan juga kalian ada rewind alergi Dari kalian atau dari suami Itu mending dicari tahu alerginya apa aja Terus kalau misalkan nantinya kalian punya anak Ibu-ibu baru Apalagi kita Kayak kita nih ya Yang jauh dari keluarga Itu emang bener-bener harus siap siaga Obat Terus Apa ya Obat apalagi ya Kalau gue Obat terus Aduh everything lah Pokoknya apa yang bisa lo siapin lo siapin Kalau misalkan yang udah jadi ibu Pasti nanti Nalurinya ya kan Udah langsung terkeluarkan Sedemikian rupa So For you guys The new Moms Or Lagi yang mengharapkan Cheers Semoga cepet di kemulukan Amin 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 insya Allah And Thank you guys for watching Hope this is information that Help you Bayi ibu-ibu yang lagi menangani anak-anaknya yang alergi ya kan If you know guys One of your family have eczema Atau penyakit getel-getel kulit itu Jadi kalau misalkan kalian punya bayi Bayinya jangan dikasih sabun Sampai Ini aja Lala sampai umur dia satu tahun Aku gak ngasih dia sabun sama sekali Karena emang bener-bener alergi banget dengan kemikal-kemikal kayak gitu Kalaupun Aduh dia Terus dia pakai cream dari dokter Itu kita Creamnya tuh Emang bener-bener harus pakai resep dokter ya kan Jadi emang bener-bener ribet banget sih Lala ini Itu Creamnya steroid loh guys Gak main-main Itu dosisnya high banget Dengan umur dia yang segini dia udah pakai kayak gitu kan It's not kind of like proud of it Tapi emang bener-bener harus dikasih itu Karena eczemanya ini emang bener-bener udah high level banget ya kan Terus baju Nah baju-baju Untuk anak-anak yang kulitnya sensitif juga kan Emang Kalian pilihnya yang 100% cotton Karena Bajunya tuh yang lebih Lebih nyerap Keringat Lebih breathable banget menurut aku gitu Kayak si Lala ini Kenapa dia selalu pakai Pakai legging Karena ya itu Dia kalau misalkan dibuka aja Dibuka dikit aja itu Kakinya dia langsung garuk-garuk ke seluruh tubuh itu Gatel-gatel gitu loh Maksudnya Karena kulitnya yang gampang kering gitu loh Jadi emang bener-bener aku Kalau setiap change her nappy Sebelum aku pakai legging lagi Dia aku pakai creamnya Olesin cream And make sure Her skin itu lembab Always Always moist as well Gitu loh And again Semoga informasi ini help For Ibu-ibu baru Ibu-ibu baru Ibu-ibu baru Apa sih Sini mau konsultasi sama Eke And Ya itu aja I just wake up Nap time Ya So guys tadi Itu tadi tips Gila tips dan informasi Semoga bermanfaat Bagi kalian yang lagi menghadapi anak-anak yang alergi Jangan segan-segan untuk nanya langsung ke yang profesional kan Thank you so much for watching guys And see you guys in the next video Hope you all enjoy them Id Mubarak Idul Adaha Bagi yang merayakan Mohon maaf lahir batin Ya lah Love you guys Bye Bye Muah